Untuk iklan, kita lanjutkan ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini harus ada koordinasi kalau tadi Pak Trubus bilang. Artinya, apa yang sudah ada akan dilanjutkan dan akan dibenahi juga? Betul, pastinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kenapa juga Mas Pram dan Bang Rano berkunjung ke Pak Yusuf Kala, selain beliau sudah toko bangsa, tapi beliau ini kan juga dua kali menjadi wakil presiden. Artinya berkutat betul. Seperti juga Mas Pram sebagai SESCAP selalu membicarakan bagaimana terkait dengan DKI, kemudian DKJ, master plan-nya, dan lain-lain. Tentunya mereka begitu dekat dengan permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan, tentunya apa yang disampaikan tadi, apa yang baik dari Ahok, apa yang baik dari Pak Anies, akan terus kita lakukan. Dan kita akselerasi bahkan beberapa programnya yang sempat terhenti, dan kita sempurnakan serta sinkronisasikan dengan program-program yang inovatif dari kami sendiri, dari Pram dan Rano. Kalau kita bicara soal air kan ini menarik ya. Air itu di Jakarta nggak kurang-kurang karena banjir, dalam tanda kutip. Tapi air bersihnya nggak ada. Satu, artinya kita juga harus banyak bekerjasama, menggalang komunikasi yang baik dengan kawasan agomerasi, kawasan penopang Jakarta juga, seperti Banten, Jawa Barat, Jabodetabekjur lah kira-kira begitu. Nah, ini saya diingatkan nih sama Bang Rano nih yang lagi nonton nih, bilang, eh ingetin tuh ya, air bersih tuh nanti air bakunya bisa dari bendungan, apa nih namanya, bendungan karyan, itu dibangun di jaman Gojek, katanya gitu. Yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, yang wandung ketiga terbesar di Indonesia. Artinya ini salah satu contoh aja, bahwa kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah lain, tentunya tadi, supaya nggak ada egonya Pak, ya kan? Itu kan urusan lo, ego ini kan turun, bukan hanya di perkampungan antara kelas menengah dan kelas bawah, tapi juga antar wilayah juga begitu. Padahal sebenarnya itu dibangunkan untuk semua, dibangun untuk menopang NKRI lah, kira-kira begitu. Jadi artinya kerjasama dengan Banten, di asasnya dengan Kabupaten Bogor, dengan Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain, juga harus kita tata dengan baik, komunikasinya baik, dan nanti kita lihat aja, gimana caranya supaya Jakarta ini bisa bebas banjir, satu, tapi aliran air yang, untuk air baku, air bersih itu tetap terjamin. Mengalir, ya. Masalah air bersih ini mereka sudah disinggung oleh Bang Ciko. Bu Siti, ini bagaimana mengatasi masalah pasokan air bersih, yang saat ini Jakarta, kalau dari data terakhir, 67% baru warga Jakarta yang menerima air bersih. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur, bagian Utara, kabar ini masih kesulitan dengan pasokan air bersih. Ada program apa dari Darong Kong Rekun untuk pasokan air bersih ini agar bisa merata? Sumber-sumbernya, biasanya kan, sungai, air sungai, dan air laut. Itu kita mesti berlawat betul, jangan sampai kotor, sampah-sampah, seperti tadi saya katakan, sampah itu sangat penting. Jadi harus ada suatu sistem, di mana kalau penduduk itu menyikirkan sampah atau mengumpulkan sampah, nanti ada mekanismenya sendiri, itu akan justru mereka beruntung. Nama satu, sampah dan polusi pada sungai-sungai, itu kita betulin, dan kemudian juga air laut. Dan kedua, kita memberikan, supaya kita mempunyai alat teknologi yang tepat guna untuk mengubah air-air yang kotor itu menjadi air bersih. Air bersih. Sudah ada konsepnya itu, Bu? Alat teknologi itu, Bu? Ada, kan? Ada yang, apa namanya, air teras sama, apa namanya, satunya lagi. Oke. Nah, itu ada kok, dan dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan, saya masang alat-alat itu di di lobok yang sangat kekurangan air. Artinya itu sudah berhasil, ya? Sudah bisa, ya? Yang akan bisa dilakukan, gitu, ya? Di lobok saya pasang banyak waktu itu, karena lobok sebelah sini, itu nggak ada air. Jadi, untuk masyarakat waktu itu, itu untuk kesehatan, ya? jadi saya bisa membayangkan, jadi kalau kita bisa mempunyai mesin yang sanggih untuk merubah air sungai bisa diminum, air laut bisa diminum, itu sangat luar biasa. dan tentu saja program-program yang dahulu kita juga akan teruskan, dan perjuangan juga program-program yang lain adalah sesuai dengan RPJP. Tadi saya, tadi saya tertarik dengan padu yang dibeli di Bogor, apa, tanahnya sudah dibeli tapi belum, nah itu mudah-mudahan bisa diteruskan juga. Jadi, kita harus, memang harus ada kesenambungan dari yang dahulu sampai sekarang. Pak Trubus, dari sekian banyak masalah yang dihadapi dalam khususnya banjir, ya? Kira-kira apa yang paling utama segera bisa mengurai benang pusut dalam mengatasi banjir ini? Yang paling urgensinya apa? Pembangunan waduka atau diteruskannya pembersihan sampah-sampah dan lain sebagainya? Iya, ya Pak, waduk itu memang sangat dibutuhkan sekali di Jakarta. Karena memang dulu banyak situ-situ dulu itu. Karena pembangunan situ itu banyak juga yang diuruk, ya. sawah-sawah juga sudah enggak ada. Dulu daerah Pulau Gebang, daerah saya itu banyak sawah. Tapi sudah ketutup sekarang, sudah jadi istilahnya rusun-rusun, pembangunan rusun. Nah, ini otomatis pembangunan waduk untuk penampungan ke depan ini sangat penting sekali. Karena kebutuhan air bersih dan cuaca di Jakarta sudah berubah-ubah iklimnya, kan? Jadi, masyarakatnya juga perilakunya sudah berubah. Kalau, apa namanya, kekurangan air, mereka ya maunya terus beli aja itu, gitu. Sehingga mengurangi otomatis apa, daya beli mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Karena kemudian prioritasnya membeli air. Nah, itu jadi persoalan. Karena itu menurut saya dari para cakup-cakup ini nantinya sediandanya ada pemikiran bagaimana supaya air bersih itu betul-betul menjadi apa ya, kewajiban bagi pemperob untuk menyediakan, gitu ya. Jadi, dan itu murah-murah bisa diminum langsung saja, gimana lain. Waktu itu kita juga sudah bicara dengan pihak PAM, gitu ya, diskusi panjang. Nah, itu juga PAM sudah berusaha untuk membuat satu air bersih yang kemudian nanti bisa langsung diminum, loh ya. Masyarakat ini kan suatu program ke depan. Yang kedua tentu sampah. Sampah ini Jakarta ini ruwet ya, karena kita masih tergantung pada ada bantar gempang dulu TV One dengan saya kesana, gitu ya. Itu sampai mengamati bagaimana dampak urukan dari itu semuanya. Nah, ini juga persoalan kebijakan ada pembangunan ITF sunter. Nah, nggak berhasil. ITF yang apa namanya di Tebet juga nggak berhasil. Nggak, nggak sampai hari ini. Nah, ini menurut saya nanti harus dilanjutkan. Kita kan harus punya tempat pengelolaan sampah sendiri. Jangan semuanya menggantungkan bantar gempang. Bantar gempang itu selalu disumbangkan dari setiap tahun itu dana yang dialokasan untuk sana miliaran. Tapi tidak membuat masyarakat di sekitarnya ini karena sampahnya makin hariman banyak, baunya makin kemana-mana. Nah, ini kemudian apa ya, Jakarta membuat penderitaan bagi mereka. Nah, itu pertanyaan yang terus-meneruskan. Nggak mungkin. Saya pikir kesempatan kita meniru juga yang ada di negara-negara lain di Singapura. ITF itu dibangun. Sehingga disitulah kemudian semua sampah dikelola langsung sehingga tidak lagi dibuang ke penuh. Karena pada saat demo dulu pernah terjadi demo kan masyarakat. Truk-truknya dicegatin semua itu. Nggak boleh masuk ke wilayah ini kan ego sektoral tadi itu seringkali. Nggak boleh lewat Bekasi semuanya. Akhirnya tutup. Nah, itu truk sampah sampai berhari-hari. Itu masyarakat yang dihadapkan ini tunggu dah baunya. Ini kan sesuatu yang memang harus dari kesehatannya. Nah, dari kesehatan apalagi lebih penyakit kemana-mana. Nah, ini kan sesuatu. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya memang ada upaya sungguh-sungguh untuk membuat ekonomi sampah. Itu penting sekali. Jadi, ini pemikiran itu semuanya apa yang sudah disampaikan oleh cakup-cakup itu semuanya nantinya menjadi satu kesatuan. Siapapun pemimpin yang terpilih memang persoalan banjir, sampah, kemacetan, perilaku masyarakat ini yang harus diini. Sekarang harus mindset-nya harus dirubah. Jangan lagi masyarakat yang sifatnya penuh kepedulian sosial, solidaritas yang tinggi, botong-royong, dikembalikan lagi. Nah, ini mumpung kita sudah enggak lagi jadi bagian dari pusat. Kita pusat sudah jauh. Sekunang nanti di gubernur tangan sepenuhnya di undang-undang DKJ karena semuanya ada kewenangan gubernur penuh. Siapapun jadi gubernurnya, saya usulkan Pak Trubus jadi tim ahli. Kita lagi bahas banjir sama air bersih yang keluar masalahnya lain-lain banyak banget dari Pak Trubus. Bagus Pak Trubus. Silahkan Bu Siti. Aturan atau regulasi untuk memasang alat yang untuk membersihkan air itu. Nah itu sangat sulit sekali ada 15 lembaga yang dilewati. Jadi terhambatnya di situ. jadi harus ada regulasi apa ya membarui regulasi yang sangat komplit. Jadi sampai sekarang sudah sih sudah ada dipasangkan ada dua kalau tidak salah kita masih butuh banyak. Bagaimana caranya per kepala mendapat 100 liter baik. Baik kita harapkan siapapun yang terpilih ini persoalan Jakarta bisa tadinya benang kusut terurai menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Nanti kita akan tunggu siapa yang terpilih kita tagih janjinya. Terima kasih para narasumber Bersambung, terima kasih. Bersambung, terima kasih. Pak Hulu, terima kasih. Pak Turgus, terima kasih banyak. Pak Bersambung, terima kasih. Pak Bersambung, kita tidak dulu ya. Kita akan kembali lagi nanti sejumlah informasi lain. Tetap di sini. Apa kabar. Indonesia pagi. Pak Bersambung, terima kasih. Pak Bersambung, terima kasih. Pak Bersambung, terima kasih. Pak Bersambung, terima kasih.